Bismillah, Assalamualaikum, ini adalah alur cerita gadis kretek episode 1. Film ini diperankan oleh Dian Sastro, Arya Soloka, Putri Marino, dan Seladara. Film ini mempunyai alur maju mundur, mengisahkan kisah cinta pengusaha kretek, di mana akan dimulai dari seorang yang bernama Raja. Raja usianya sudah tua dan menderita komplikasi kanker. Dia pengusaha kretek yang bermerek DR. Dia meminta cucunya lebas untuk mencari seseorang bernama Dasia. Lebas membaca surat Dasia, film mundur ke belakang. Dasia adalah gadis yang sangat mencintai dunia kretek. Empat hal yang selalu dipikirannya. Satu, tekstur dari cengkeh. Dua, bau tembakau. Tiga, panggilan ayahnya. Dan empat, dunia kretek. Bagi Dasia, dunia kretek adalah nafas hidupnya. Yang paling penting dari kretek adalah sausnya. Dasia pengen sekali menjadi peracik saus nomor satu di dunia. Dasia mengenali tembakau yang dicampur dan tidak dicampur. Kali ini dia mencium tembakau yang dibelinya sama Pak Budi itu bercampur. Dia meminta ayahnya untuk menegur Pak Budi karena sudah ada buktinya. Ini adalah adik Dasia, Rukayah. Dia diberikan rokok proklamasi oleh temannya Perwanti. Rokok proklamasi adalah saingan dari Merdeka. Proklamasi selalu mencipla hasil karya dari rokok Merdeka. Scene berlanjut. Ibu Dasia aktif mencarikan Dasia jodoh karena usianya sudah lanjut tapi belum juga menikah. Dasia selalu mengelak ketika berbicara tentang jodoh karena dia tidak memikirkan tentang laki-laki. Untuk menghindari perkataan ibunya, dia mengajak ayahnya ke pasar menemui Pak Budi. Rukayah ikut karena permen jahainya sudah habis. Ibu Dasia menarik nafas pendek, melihat putrinya yang sama sekali tidak tertarik dengan perkara jodoh. Scene kembali ke masa depan. Lebas ditetawakan oleh abangnya Karim dan Tegar karena tumpen sekali dia ada di ruangan Romonya. Lebas menceritakan untuk pertama kalinya Romo meminta tolong padanya. Tapi abang-abangnya cuek. Lebas menemui Romonya. Ternyata Romonya sedang merokok. Dia menegur, apakah Romo lupa? Romo itu menderita komplikasi kanker dan tidak boleh merokok. Sudah ada penelitiannya. Kemudian, Lebas bertanya dan menggali informasi tentang Dasia. Awalnya Romonya tidak ingat dan marah. Akhirnya dia menangis sesegukan. Dia meminta Lebas untuk mencari Dasia. Scene berlanjut. Benar saja, Lebas serius ingin mencari yang bernama Dasia. Karena itu adalah permintaan Romonya. Permintaan terakhir mungkin dan juga permintaan pertama baginya. Film mundur ke belakang. Dasia bersama ayah dan adiknya sudah sampai di pasar. Dasia tidak suka suasana pasar. Dia tidak suka keramaian. Dia adalah orang yang introvert. Dasia melihat Pak Jagat. Dia melakukan promosi yang tidak sehat. Namun dia diam saja. Rokok proklamasi adalah saingan berat Rokok Merdeka. Rokok proklamasi selalu menciplak hasil karya dari Rokok Merdeka. Pak Jagat kemudian menegur Dasia. Gadis cantik kok mainnya Rokok. Nanti susah dapat jodohnya. Kemudian Bapak Dasia muncul. Dia datang bersama saya. Dia seleranya memang beda. Seperti ibunya. Pak Jagat pun pergi. Scene berlanjut. Mereka bertemu dengan Pak Budi. Pak Budi tidak mengakui kalau dia mengirim tembakau bercampur selama ini. Katanya tidak mungkin dia mengotori bisnisnya. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di pasar. Rukayah dan Purwanti berlari melihatnya. Begitupun Dasia. Ternyata ada seseorang yang dipukuli. Purwanti tidak mau melihatnya. Dia takut. Dasia terus melihatnya. Dia melihat seseorang yang tatapannya selama ini belum pernah dilihatnya. Filen kembali ke masa depan. Lebah sudah sampai di museum kretek. Dia mau bertemu dengan donatur kretek. Sembari menunggu, dia kembali membaca surat ditulis Dasia. Dasia sibuk mengaduk tembakau. Tangannya menjadi kotor. Kayak kali ini ikut. Dia terus nyerocos. Dan memprotes kenapa mbaknya menyukai dunia kretek. Rukayah menyukai belajar. Sedangkan Dasia menyukai dunia kretek. Dia membuatkan tungwe untuk ayahnya dari sari-sari tembakau. Tiribah ada tamu. Ayahnya membawa seseorang dari pasar. Itu adalah laki-laki yang dipukuli di pasar. Ternyata, dia ditolong oleh ayah Dasia. Setelah bersih-bersih, Raja membantu di kretek. Dasia menyapanya dan bertanya siapa namanya. Namanya adalah Raja. Dia meminta Raja untuk membantu di dalam saja. Raja bersama ibu-ibu di sana. Raja tidak proteks. Dia mengikuti saja. Membuat kretek bersama ibu-ibu. Dia belajar dengan baik. Dasia tersenyum. Waktu makan malam, ibu Dasia bertanya. Siapa namanya dan dari mana selusulnya kepada Raja. Raja pun menceritakannya. Dia seorang yatim piatu yang bekerja banting tulang selama ini. Ayah Dasia pun mengambil sesuatu. Dia meminta Raja membacanya. Semua orang diam. Ternyata, Raja bisa membacanya dengan lancar. Padahal awalnya, semua orang menyangka dia tidak bisa membaca. Ternyata, Raja memang pernah bersekolah dulu di saat penjajahan Belanda. Namun tidak lama. Film berlanjut. Pak Budi sudah mengirim tembakaunya. Dasia pun mengecek. Ternyata sama saja. Pak Budi masih mencampur tembakao tersebut. Pak Budi tidak mengaku. Dia marah pada Dasia. Raja bertanya kenapa kita tidak membeli tembakao pada orang lain saja, Mbak Yu. Dasia menjelaskan. Harganya mahal. Kita cari ke tembak lain. Namun Dasia belum meresponnya. Diam-diam Dasia melihat Perwanti memperhatikan Raja. Apakah Perwanti memiliki hati pada Raja? Film berlanjut. Raja dan Dasia baru balik dari pasar. Dasia hampir terjatuh. Kemudian Raja membantunya. Hubungan mereka makin dekat. Dasia menceritakan dia mau menjadi peracik saus nomor satu. Namun sayangnya perempuan tidak boleh meracik saus. Raja berjanji akan membantu Dasia. Diam-diam Dasia mempercayai Raja dalam hatinya. Scene berlanjut. Di hari libur, Dasia sibuk sendirian. Raja menemuinya dan memberikan contoh tembakao padanya. Dasia menciumnya dan mengenali itu adalah tembakaunya sangat bagus. Harganya pasti mahal, kata Dasia. Kita bisa membelinya sedikit saja kok mbak. Dan kita tidak perlu lagi berusaha dengan Pak Budi. Dasia tersenyum. Scene berlanjut. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya donatur kretek pun datang. Namanya Arum. Lebas sedang memegang sebuah foto. Ternyata Arum mengenalinya dan bertanya, Kenapa foto ibu saya ada di kamu? Film bersambung.